Untuk looknya juga, tapi lihat bagaimana Dari JBS yang tidak bisa Yang udah langsung dipotong lagi dengan looknya Dua lawan satu untuk di area bottom lane Apakah look bakal kuat juga, tapi ada timpet di bagian top nih Ul Iya, dan bahkan kali ini Kai Masih bisa kabur juga, tapi dari belakang Benet's Rage dari CW Berhasil mendapatkan 1 point kill atas hilangnya JBS Halo gamers, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di channel Youtube PKK Game TV Hari ini kita akan membahas laga seru Antara Guam vs Indonesia di ISF World Esports Championship 2024 Cabang Mobile Legends Bang Bang Ya, buat teman-teman semua yang belum subscribe Boleh dong, kalian klik dulu tombol subscribe dan juga like tentunya Dan kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk video pada kali ini Yuk, tanpa lama-lama lagi kita kupas tuntas jalannya pertandingan dan strategi kedua tim ini Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 12 November 2024 Menjadi laga pembuka grup A Guam datang sebagai juara Oceania Qualifier Sedangkan negara Indonesia diperkuat oleh roster Ya, yang mana kita cukup tahu ya Dari berbagai macam tim esports yang ada di Indonesia Yang pertama ada Oning Esports Ada juga dengan nama-nama Seperti Res, Albert, Sanz, CW, dan juga Kiboy Indonesia menjadi salah satu tim yang diunggulkan Jalannya pertandingan berlangsung dengan cukup sengit ya Yang mana di early game, Guam berusaha bermain dengan agresif Tetapi kontrol map Indonesia terlalu solid Kombinasi CW di Goldline dan Albert sebagai jungler Berhasil memberikan tekanan besar Ya, meskipun Guam sempat memberikan perlawanan sengit Dari mid to late game Yang dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia Terutama berkat rotasi cerdas dari seorang Kiboy tentunya Momen epic terjadi ketika Momen-momen krusial seperti Wives Up dan juga Lord Steel Ini menjadi kunci kemenangan Indonesia Dengan skor akhir yang dominan Tim menunjukkan strategi matang yang layak Di acungi jempol Ya, ini memang kalau kita lihat Komunitas Mobile Legends Bang Bang di Indonesia Cukup solid ya Yang mana memang seringkali Indonesia menjadi runner up Di M3, M4, dan sebagainya Nah, dengan kemenangan ini Indonesia memimpin di grup A Dan semakin dekat ke babak selanjutnya Menurut kalian Apakah tim Mobile Legends Bang Bang Indonesia Bisa membawa pulang trofi juara? Nah, tulis komentar kalian di bawah Dan jangan lupa like, share, serta subscribe Untuk update terbaru dari ISF 2024 Nah, mungkin masih banyak juga teman-teman yang bertanya-tanya Apakah itu tentang Ya, seputar tentang ISF 2024 Mungkin kita akan ngebahas nanti di next video ya Jadi, sampai jumpa di konten berikutnya Oh ya, stay tune terus Di channel ini untuk highlight dan analisis pertandingan lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax